Intro Sebanyak 7 juta lebih batang rokok ilegal dimusnahkan dari hasil penindakan kantor wilayah BEA Cukai Sulawesi bagian selatan dan kantor pengawasan dan pelayanan BEA dan Cukai tipe Madiapabean B Makassar. Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman kantor Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumo Harjo pada Senin 5 Desember 2023. Selain rokok, 2 liter minuman beralkohol ilegal, 119 gram tembakau iris, 2 botol obat-obatan, 117 produk kosmetik, 60 picis buku dan 213 balfres ikut dimusnahkan. Diketahui barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan untuk kantor wilayah BEA Cukai Sulawesi bagian selatan mulai bulan Juni sampai Desember 2022. Sedangkan hasil penindakan KPPB CTMPB Makassar mulai bulan November 2022 hingga Oktober 2023. Pemusnahan rokok ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar dan minuman keras dibuang. Sedangkan balfres dimusnahkan dengan cara digunting. Jutaan barang rokok ini disita karena tidak membayar cukai terbukti karena tidak adanya pitai cukai dan sebagian besarnya menggunakan pitai cukai palsu. Minuman keras dimusnahkan karena mengandung alkohol atau minuman keras ilegal impor yang terkena larangan dan pembatasan. Dari hasil penyitaan yang dilakukan diperkirakan nilai barang sebesar 10 miliar rupiah lebih. Dengan potensi kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah. Hari ini kantor wilayah Bia Jukai Sulawesi bagian selatan beserta dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bia Jukai Makassar telah mengadakan acara kegiatan pemusnahan bersama APH dan instansi terkait di lingkungan Sulawesi bagian selatan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara yang selama ini sebagai hasil dari operasi dan penegakan hukum barang kena cukai ilegal maupun barang impor ilegal lainnya. Ada beberapa barang yang tadi kami musnahkan secara simbolis bersama dengan aparat penegak hukum dan instansi daerah lainnya yaitu berupa hasil tembakau atau rokok kemudian minuman mengandung etil alkohol atau MMEA atau minuman keras ilegal juga termasuk barang impor yang terkenal artas, larangan dan pembatasan baik dari jenis buku, obat-obatan dan kosmetik. Jadi penegakan hukum dan pemusnahan barang-barang ilegal ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok kami kepabehanan dan cukai yaitu berupa community protector dan revenue collector community protector itu adalah upaya kami untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat atas penggunaan konsumsi barang-barang yang membahayakan memiliki dampak negatif bagi masyarakat terutama yang diperdagangkan secara ilegal tidak membayar cukai maupun tidak memperoleh izin. Dari Makassar, Prus Mawandirara, Herald Sulsel melaporkan.